Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Kami di BWS Bali Penidak memiliki salah satu tugas fungsi terkait pengelolaan irigasi Irigasi di Bali rat kaitannya dengan kearifan lokal dan budaya setempat Keberadaan subak diharapkan dapat menjadi semangat dalam pengelolaan irigasi di Bali Untuk menjawab tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai subak Kami lakukan dengan upaya pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi Dimulai dari pembangunan bendungan, bendung, sampai dengan rehabilitasi dan peningkatan saluran irigasi subak Diharapkan infrastruktur tersebut memberikan manfaat agar air dapat mengairi area irigasi sampai dengan petak sawah terakhir Selain itu, kami melalui Direkturat Jenderal Sumber Daya Air berupaya memberikan kegiatan bagi para petani Melalui program padat karya tunai Atau program percepatan peningkatan tata guna air irigasi Atau yang disingkat dengan P3TGI Dimana program tersebut pendekatannya berbasis masyarakat Yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah dalam hal ini APBN Pada kegiatan P3TGI, pembangunan saluran irigasi tersebut dilakukan oleh para petani Untuk manfaat pengairan sawahnya dan juga sebagai manfaat untuk pendapatan para petani Selanjutnya yang dapat saya sampaikan Mengelola irigasi tidak bisa dilakukan sendiri Namun perlu sinergi antara pihak-pihak yang terlibat Sehingga keberadaan sawah dan eksistensi subak dapat selalu berlanjut dan terjaga Sekian dari saya Semoga acara diskusi ini dapat memberikan hasil Serta pemikiran untuk pengelolaan irigasi yang lebih baik Mohon maaf apabila ada ucapan dan kata yang kurang berkenan Akhir kata, ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih